Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Gemberkan 3D Youtube Production Pada segmen Wordpress Wordpress adalah sistem manajemen konten atau CMS Yang bisa digunakan untuk membuat dan mengelola website atau blog Sistem Wordpress berjalan menggunakan PHP dan database MySQL atau Maria Database Beberapa fitur unggulan Wordpress antara lain adalah plugin dan tema Yang mampu menambahkan berbagai fungsi pada platform ini Pembuatan website untuk kebutuhan profesional seperti website bisnis, toko online, maupun yang lainnya Tentu perlu dibangun dengan cermat Tidak hanya menentukan tema dan alamat domain dengan tepat Namun juga beberapa detail kecil Salah satunya menampilkan Favicon pada tampilan website tersebut Di pertemuan kali ini kita akan membahas Bagaimana cara menambahkan Favicon pada header suatu website Bagaimana langkah-langkahnya? Simak dan ikuti tutorialnya berikut ini Baik, langkah pertama adalah Silakan masuk ke dashboard Wordpress kamu Pada kasus ini saya akan menambahkan Favicon pada website ahlusofa.id Oke Kita akan mengunjungi website tersebut Website ini belum sepenuhnya selesai Masih dalam proses pengerjaan Nah bisa kita lihat di atas ini Di sini seharusnya bisa kita tambahkan Favicon Favicon sendiri atau singkatan dari favorite icon Atau biasa disebut dengan icon unik Yang berfungsi sebagai identitas suatu website Untuk menambahkannya silakan klik customize Selanjutnya silakan masuk ke header Kemudian site identity Atau identitas situs Oke, nah di sini kita disediakan kolom untuk Untuk logo, untuk site icon, site title, tagline Nah kita pilih select site icon Untuk merubah favorite icon atau Favicon di website ini Silakan klik select site icon Kemudian tambahkan logo dari website tersebut Kemudian select Jika sudah klik skip cropping image Nah di sini Faviconnya berhasil kita ubah Kemudian kita pilih publish Perlu diketahui bahwa Favicon atau favorite icon ini Berukuran sangat kecil Yaitu 512 x 512 pixel Jadi, jika kamu belum mempunyai ukuran untuk Favicon ini Kamu bisa merubah logo kamu menjadi Favicon Dengan mengunjungi ke situs Favicon.io Silakan kamu drag and drop logo kamu ke sini Saya akan coba masukkan ini ke sini Kemudian klik download So in the folder Klik kanan Extract all Extract 512 x 512 pixel itu Bisa kamu gunakan yang ini Ukuran yang ini Sekarang kita coba kunjungi situsnya Yap, berhasil kita ubah Dari yang tadinya Icon default menjadi Icon identitas website Baik Saya kira demikian Semoga bermanfaat Sampai berjumpa di tutorial segmen berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton